Seolah informasi berikutnya, surat keputusan pengesahan kepengurusan DPPP diperjuangan yang diperpanjang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTWN Jakarta. SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan PDP yang diperpanjang hingga tahun 2025 digugat oleh sejumlah orang yang mengaku-ngaku sebagai kader. Gugatan telah didaftarkan ke PTWN Jakarta tanggal 9 September 2024. Penggugat mengajukan gugatan karena menilai SK perpanjangan kepengurusan PDIP bertentangan dengan adik ART Partai. Awal Juli lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri melantik DPPP PDIP yang diperpanjang masa tugasnya hingga 2025. Di dalam kepengurusan baru ini terdapat sejumlah nama potensi PDIP yang kerap kritis terhadap pemerintah. Gugatan atas SK pengesahan kepengurusan PDP perjuangan yang diperpanjang termuat di laman sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan sudah terdaftar sejak hari Senin dan terregistrasi dengan nomor perkara 311-G, GESMIRING 2024, GESMIRING PTWN.JKT. Adapun penggugatnya atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko. Sementara pihak tergugat yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk pemeriksaan persiapan. Soal gugatan orang yang mengaku sebagai kader terhadap SK pengesahan kepengurusan DPP-PDIP, Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP, Komarudin Watubun, tak mau menanggap yang serius. Tapi menurutnya perlu dicek siapa sponsor dibaliknya. Apakah gugatan dimaksudkan untuk melemahkan partainya? Komarudin menjawab PDIP tak bisa dilemahkan dengan cara-cara seperti itu. Kadar partai atau belum cek? Tidak terlalu serius mengecek itu karena partai kita punya aturan. Kita tahu jadi harus dicek itu siapa dibalik mereka. Itu yang penting. Kan ada indikasinya yang muliono atau yang belakang mereka? Saya tidak bilang muliono, tapi kan peristiwa yang terjadi selama ini kan ada yang, ada sponsornya. Jadi, melemahkan PDIP sebetulnya? Hah, melemahkan dari mana bisa lemahkan PDIP perjuangan. Kalau yang lainnya gampang dilemahkan. Kalau PDIP perjuangan itu sudah lewat yang begitu-begitu.